yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game brother gimana nih kapan lu semua bro di video kali ini gua masih mau bahas untuk PS17 lagi dan ini ada multi-switcher cider X terbaru versi 3 2024 ini yang mana lebih lengkap lagi isinya ada scoreboard ada entrance gate ada trofi ada menu ada ball server dan lain-lain pokoknya ini lumayan lengkap pertama buat top-top liga di Eropa yaitu udah pasti gokil banget lah isinya dan seperti biasa kalau lu mau memasang mod ini linknya ada di deskripsi video ini yang akan mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya di situ ada poin-poin yang harus lu pahami lu simak baik-baik sebelum mendownload dan menginstal multi-switcher cider X V3 ini poin pertama atau poin A kalau mod ini tuh multi-switcher ini bisa dipakai untuk PS17 pecah apapun pengguna t99 RZ patch smog patch Hano mini patch mecano patch NSP ataupun apapun itu pes yang lu pakai bisa dipasang multi-switcher ini Oke ya dan untuk mendownloadnya ada di poin kedua atau di poin B disitu ada linknya tapi linknya ini iklannya lumayan banyak jadi harap siapkan mental lu buat menghadapi iklan yang lumayan halangilah ya dan poin yang ketiga atau poin C multi-switcher ini lumayan berat jadi buat lu yang isinya teleponnya agak kentang itu bisa kemungkinan bakal stuck loading atau ngebug dan semacamnya jadi saran gua kalau emang agak kentang mending nggak usah dipakai deh daripada daripada ya poin keempat atau poin D untuk video tutorialnya udah gua upload di berbagai platform kayak entah itu tiktok atau dailymotion ataupun YouTube second account gua tinggal lu cek-cek aja ya di situ untuk tutorial tutorialnya yang membantu lu memasang si multi-switcher ini poin terakhir atau poin eh atau poin kelima kalau lu mau support gua via Sawerya juga boleh banget bro nanti gua bakal doain lu yang terbaik dah kredit buat jadi peraus yang udah nyipin mod ini itu aja untuk penjelasan singkatnya dan sekarang kita langsung ngecek dalam game P17 nya kita review ada apa aja dan sebagus apa untuk multi-switcher ini apakah lebih bagus dari versi sebelumnya kita cek cuy Oke Bro gua sudah dalam game P17 jadi multi-switcher sadar ini buat yang belum belum tahu sama sekali disini gue jelasin dulu isinya itu ada ada scoreboard ada ball server ada entrance gate ada trofi ada menu server yang mana semuanya ini bakar-bakar lagi bakal muncul secara otomatis tergantung kompetisi apa yang kita mainkan jadi kalau lagi maini Mas Likmas Premier League bakal muncul otomatis Premier League kalau lagi main Liga La Liga bakal otomatis Liga dan semacamnya jadi asalnya di sini gua tunjukin ya kita cek di kompetisi misalnya kita di Liga ini kita tes pertama pertama dari Premier League nanti bakal otomatis menunya bakal jadi mode atau menu tema Premier League ketika kita sebelum bertanding juga di bagian menu tampilan sebelum match yang bakal kayak gini juga edisi tema Premier League ya gitu tampilannya Oke jadi ini bakal otomatis tanpa kita atur-atur lagi dan kita kick off yang kita lihat scorebotnya juga bahwa otomatis scoreboard dari Premier League disini ini Cuy bisa kelihatan ya ini juga sudah termasuk dengan entrancenya ada bola Premier League ada pilar bolnya kemudian juga udah termasuk dengan gate ada bendera yang dikibarkan dengan logo atau desain dari Premier League juga sudah termasuk dengan papan Premier League yang dipakai buat foto bareng tampilan dari starting atau formasi dari scoreboardnya ya ini termasuk dari scoreboard sudah sudah sesuai dengan desain dari terbuat Premier League yang baru walaupun kalau di PS17 emang dia belum ada untuk mini face atau muka pemain di formasi jadi cuman kelihatan gambar kepala hitam doang ya sama nomor punggung lah sama warna sesuai jersinya gitu dan bolanya juga udah otomatis bola Premier League tanpa gua atur-atur di menu edit itu dan scorebotnya juga udah scorebot Premier League ya cuy di bagian bawah di kiri atas sudah sesuai dengan desain dari scoreboard Premier League di musim ini dari reply logonya juga udah warna reply logo dari singa-singa Premier League nah gitu ya kan menanggap bingung adalah ketika mencet start disini pause menunya enggak termasuk cuy padahal untuk multi-switcher yang sebelumnya udah termasuk pause menu desain Premier League ada dua kemungkinan karena kemungkinan pertama emang enggak termasuk kemungkinan yang kedua ini biar enggak ngebak kalau kita mencet R1 geser-geser ke data nah besok kalau dikasih tampilan pause menu desain itu bakal ngebak dan langsung force-force kalau kita mencet R1 atau ngecek data-data di pertandingan lah gitu untuk Premier League ya sekarang kita tes untuk La Liga ini untuk menunya desainnya udah menu La Liga dan sebelum bertanding juga sama ya tampilannya udah tampilan La Liga banget warna merah-merah La Liga langsung dengan kickoff aja Oke kita melihat dari La Liga sekarang di bagian tengah lapangan ada bendera La Liga untuk skorbotnya juga udah skorbot La Liga yang baru yang berwarna merah-merah orang-orang gimana gitu tampilan dari data-data nama referee kemudian juga analitik juga sudah sesuai dengan desain dari La Liga ya ada gate dari La Liga juga yang berwarna merah-merah dan logo La Liga logo e-sport dan juga adalah logo tim yang bertanding itu ketika pemain masukin lapangan pertandingan Hai dan tentunya juga di bagian tengah lapangan ada bendera yang dikibarkan ada bendera yang bulut dan juga bendera yang kotak ada gate-nya dibawa ke situ buat foto bareng sama pemain dan harusnya sama juga kayak Premier League tadi nanti bakal ada papan buat foto bareng nah ini lebih keren lagi tampilannya ada bendera 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 La Liga cuy ini papan untuk foto barengnya La Liga e-sport warna merah dan putih dan sekarang kita bakal ngecek tampilan dari ketika formasi kayak gini tampilannya ya dengan desain La Liga warna hitam putih dan juga merah orangnya kalau di La Liga nih tema itu bulut-bulut gini tapi enggak ada nomor punggung kalau tadi Premier League ada nomor punggung kalau di sini enggak ada nomor punggungnya ya apa-apa lah ya sedikit beda yang kita akan melihat juga apakah bolanya udah otomatis bola La Liga tanpa gua setting apapun ya kita cek pas sebelum kick off harusnya disorot bolanya ini dia bolanya udah otomatis bola La Liga braai Oke kita lihat untuk skorbotnya di bagian bawah La Liga di bagian kiri atas juga skorbot La Liga di bagian kanan atas ada logo La Liga nya ya jadi udah oke untuk edisi La Liga juga sudah sesuai tapi sama ini kalau kita mencet start pos menunya enggak termasuk berarti kemungkinan bener analisis gua kayaknya biar enggak ngebak kalau mencet R1 buat ngecek data-data ketika bertanding ya gitu selanjutnya untuk edisi seri A Italia ini untuk menu servernya udah termasuk kayak gini dan sebelum kick off juga kurang lebih sama kayak gini tampilan untuk seri A ya let's go kita cek aja di dalam ingamenya Oke kita lihat bendera seri A kelihatan di pojok corner di bagian tengah juga ada logo bendera seri A dan tampilan skorbotnya juga sudah skorbot seri A Italia berwarna biru berwarna biru dan ada logo seri A nya juga dan ini desain dari seri A ini udah berlangsung dua tahun kurang lebih ya kalau nggak salah kalau La Liga sama Premier kan baru tapi kalau seri A ini udah agak lama untuk GT kayak gitu untuk seri A jadi dia getnya bukan gate yang terbang biasa tapi kayak cuman pilar di kiri kanan jawab ada pilar bolanya tapi bolanya kayaknya bukan boleh terbaru deh atau deh gua nggak ngecek banget tadi di bagian tengah seperti biasa ada bendera tapi ini enggak dikibarin sih waduh pemalesan ini kayaknya untuk seri A kru-kru nya mager ya jadi enggak dikibarin hahaha bendera ditaruh dong hitam anjir tapi gate nya ada sekarang itu ketika pemain berbaris ada gate nya berwarna biru dan berbentuk kayak logo A ya dan foto barangnya juga keren nih ini lebih keren dibanding yang seri A eh dibanding La Liga karena di bagian belakangnya ada gate nya untuk tampilan informasi kayak gini kalau tadi La Liga ada sama Premier League tuh ngadep atas Oh ini juga dapat atas deh gua kira bakal ngadep samping anjir tampilannya tapi enggak ada nomor punggung ya enggak kayak Premier League sama kayak La Liga di sini ini kan awalnya ngadep miring nih ya tapi nanti di pinggir tiba-tiba dia berubah anjir Nah jadi di bawah kampret ngeprank hahaha untuk tampilan dari informasi di seri A untuk bolanya apakah udah otomatis bola seri A Italia kita akan cek tolong disorot bolanya kepada kameramen nah ini di bola seri A Italia musim 2003-2024 ya jadi sudah semuanya otomatis berlaku untuk Skobot juga ada oke di kiri oke tapi di kanan enggak ada logo seri A nya tapi nggak apa-apa ya jadi untuk seri A juga sudah mantap cuy sekarang kita cek untuk Ligue Ang Liga Perancis seperti tampilannya berwarna biru donker tapi ada warna putih dan juga ijo-ijo stabilo seperti logo dari Ligue ang-nya sebelum kikos juga tampilannya kayak gini lumayan banyak warna dibanding liga-liga sebelumnya ya warnanya ada biru dong karena ijo ada putih cek aja bro ini dia di bagian tanggal 8 katanya ada bendera Liga 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 Ang Starwater juga Liga Uber Eats udah yang udah yang terbaru kayak gini warna biru dongker dan ijo-ijo kuning stabilo tampilan komentator dan juga analisis juga sudah sesuai dengan desain dari Ligue Ang ya untuk pilar rata-rata entrance gate-nya juga udah ada entrance gate-nya Ligue Ang Uber Eats ada pilar logo Ligue Ang juga lo penembus pemain ya nembus wasit dan kameramen yang enggak lagi geser ngalangin jalan apakah bendera di tengah lapangan dikibarkan juga kita cek nih krunya dari Ligue Ang nih pemalesan apa dikibarin bro cuman seri A doang yang nggak dikibarin aja untuk benderanya dibediriin kayak gitu itu bendera dari logo tim tapi enggak ada nget-nya get-nya dibawa untuk foto bareng di sini jadi cuma ada logo-logo dari tim sama logo Ligue Ang doang untuk foto bareng juga ada Ligue Ang Uber Eats dan tampilan formasi setting lineup kayak gini ya kita lihat tampilannya apakah ada nomor punggung tidak nomor punggung dan desainnya bulut-bulut kayak La Liga ya mirip-mirip La Liga gitu cuy oke eh bolanya ini lupa gue nggak ngeliatin bolanya kita cek untuk bolanya ya terbagian eh bentar tunggu kick off deh cek ketika dia reply apakah bolanya ada bola dari tipe ang uber Eats nah ini udah bola Ligue Ang ya hipster dekaton Ligue Ang uber Eats 2003-2024 tuh ada logo Ligue Ang uber Eatsnya oke mantap dan skorbotnya juga sudah skorbot Ligue Ang gitu cuy alright kita cek untuk Bundesliga untuk Bundesliga menunya seperti ini ada kaki yang menendang bola dan sebelum kick off tampilan menunya juga kayak gini berwarna merah maroon lumayan elegan warnanya kita cek ketika kick off untuk Bundesliga ini lumayan menarik karena di sini ada balon-balon Bundesliga di tengah lapangan bro jadi nggak pakai bendera bulut tapi ada balon-balon di tengah lapangan ya nanti kita lihat lagi ketika pemain masuk apakah balonnya masih ada atau enggak dan untuk tampilan komentator dan juga analisis berwarna abu-abu untuk get apakah ada gate di sini kayaknya enggak ada gate ya ketika pemain masuk ada gate bro ada gate nya agak maju dia jadi nggak kelihatan di awal ada pilar bolanya juga apakah simbolan-bolan balon-balon masih ada di tengah lapangan kita akan melihat dan balon-balon masih ada ya jadi yang dipakai itu balon-balon bukan bendera bulut yang dikibarkan jadi disini kita nggak bisa tahu nih krunya males apa enggak ya untuk entrance gate nya dibawa ke tengah lapangan buat foto bareng ada logo Bundesliga tentunya bagus ya untuk Bundesliga ya warna putih dan untuk foto barengnya juga oke nih mirip tadi sama kayak seri A ya get dibawa buat foto bareng untuk tampilan starting lainnya ada informasi kayak gini dia pakai mode 3d untuk lapangannya dan untuk nama pemainnya pakai nama doang enggak ada bulat-bulat enggak ada eh ada apa namanya gue lupa sih namanya siluet pemain enggak ada enggak di nomor punggung jadi cuma nama-nama dong yang diposisikan sesuai dengan formasinya itu paling oke berarti kayaknya Premelik ya ada nomor punggung ada siluet dan juga nama kita melihat apakah bolanya sudah otomatis bola Bundesliga tolong kameramen sorot bolanya nah ini dia bola Bundesliga yang berwarna-warni kayak LGBT boy untuk skorbotnya juga sudah oke ya skorbotnya Bundesliga di kiri atas di kanan bawah ada logo Bundesliga juga jadi oke mantap sekali bolanya juga oke untuk Bundesliga Oke cuy tadi gua nunjukin untuk liga-liga top Eropa tapi di sini gua menunjukin juga kalau multi-suiters hadir ini sudah termasuk dengan liga-liga kasta kedua ataupun kasa-kasa rendah lah ini salah satunya adalah Liga 2 dari Liga Inggris yaitu SkyBet Championship ya untuk menunya juga otomatis kayak gini dan tampilan sebelum kick-off juga bakal otomatis seperti SkyBet Championship gitu temanya ya kita langsung aja kick-off kita melihat apakah untuk kasta kedua juga lengkap di bagian tengah lapangan ada bendera bola dari SkyBet-nya untuk skorbotnya juga sudah oke ini emang kayak gini atau ada ngebak ya kayak cuman gitu doang ini tampilannya untuk komentator dan juga analisis juga udah oke tampilannya Apakah ada entrance gate-nya ketika pemain masuk ada entrance gate dari SkyBet-nya warna biru dan merah ada logo EFL-nya juga tapi untuk pilar bolanya nggak ada ya ada entrance gate-nya aja apakah bendera dikibarkan ini yang kita harus saksikan ya dan beneranya dikibarkan namanya males manseri A doang anjir ini bener dikibarkan GTA juga dibawa buat foto bareng ada bendera yang bentuk kotak juga didirikan sama kru dan ketika foto bareng Apakah GTA dibawa ikut foto bareng atau cuman papan doang jadi papan SkyBet Championship buat foto bareng sama pemain ya dan tampilan formasi kita itu tampilan formasi seperti tampilannya memakai desain yang agak-agak 3D lapangannya miring dan ini pakai nomor punggung nih bagus nih pakai nomor punggung pakai bentuk kaos gitu ya dan juga nama pemain jadi untuk yang IPL dan juga EFL ini lumayan oke menurut gua tampilannya gitu cuy untuk bolanya nih kita lihat apakah bolanya juga udah otomatis bola dari EFL Championship harus sih udah otomatis ya kita bakal saksikan untuk kasa 2 untuk Liga Divisi 2 apakah bolanya juga udah termasuk di ball server ini dan sudah termasuk bola EFL Championship ya dari Puma robotnya di bagian bawah udah oke skorbotnya di bagian kiri atas juga sudah oke di bagian kiri atas bahkan ada tulisan Sky Sport harga kehalangan kepala gua tapi bisa kelihatan ya gitu jadi nggak cuma Liga-Liga top Eropa dong atau Liga 1 tapi Liga kasta 2 juga sudah termasuk beraih dan dari tadi gua nyukain untuk yang kompetisi klub disini gua nyukain untuk kompetisi negara pihak dunia ya tampilan bakal kayak gini ini salah satu contoh aja untuk kompetisi kompetisi lain juga bisa lu cek untuk desain dari menunya bakal kayak gini dan untuk perbotak kayak gimana kita cek aja langsung tampilan dari World Cup bakal ada kayak gitu ya untuk tampilan bakal kayak gitu cuy ada bendera yang berwarna segi empat segitiga gitu ada pihak dunia tugu pihak dunia di tengah lapangannya untuk desain skorbot ini masih pakai desain skorbot dari pihak dunia 2022 ya dari warna-warna itu marah-warna marah-warna Viva World Cup Qatar warna merah-merah Qatar ada entrance gate-nya juga apakah ada bagian tengah lapang tuh ya ada tugu anjir ada pilar bukan tugu ya ada patung dari piala dari pihak dunia yang lumayan besar ada karpet warna merah yang lumayan besar juga ada kru-kru berwarna putih ini hanya kru-nya manakin bangke yang lagi megang bendera dari kedua tim ada logo Viva World Cup Qatar ketika foto bareng enggak ada papan ya sayang sekali jadi agak sedikit kurang disini tapi udah lumayan oke lah untuk skorbotnya tampilan formasi starting line up ya bakal kayak gini apakah nama doang atau sama nomor punggung nama saja sama tampilan kaos ya untuk nomor punggung yang enggak ada untuk bola berarti setelah ini kita cek untuk bolanya untuk starting line up masih sama kayak gini ya warnanya itu warna merah dari Qatar dan juga warna jersinya sesuai dengan jersinya dipakai di warna kuning dan belgium warna merah kita cek untuk bolanya cuy bolanya udah kelihatan tuh tadi bola dari Alrihla Pila Dunia 2022 ya gitu jadi udah otomatis semuanya pokoknya skorbotnya di bagian bawah udah oke skorbot Pila Dunia di bagian kiri atas udah oke di bagian kanan atas ada Vivo Sport kehalangan tanpa lagu ya yaitu untuk kompetisi negara juga berlaku berarti beraih dan untuk moda isi bisnis juga bisa ya Bro dengan syaratnya lu harus pakai tim yang berasal dari liga yang sama ya disini contohnya kalau gua pakai dua tim dari Liga Inggris misalnya Asnalon Everton nanti bakal otomatis semuanya pakai teraplikasi untuk yang dari Liga Inggris memulai dari menunya skorbotnya dan lain-lain kita cek ya kita kick off akan melihat apakah sudah otomatis di bagian tengah 8 ada logo IPL untuk skorbotnya juga udah otomatis skorbot IPL ya kita masuk ke lapangan juga udah ada pilar bolanya maka ada entrance gate-nya dan juga udah termasuk semuanya yang beneran dikibarkan ada gate-nya juga ada jadi sama persis kayak yang tadi kita cek di mode kompetisi untuk moda isi bisnis juga sama untuk skorbotnya juga otomatis skorbot Premier League itu cuma bedanya kalau di exhibition itu bolanya nggak bisa otomatis jadi untuk bola di exhibition harus disetting sendiri kalau sebelum lu bertanding ini kalau lu lihat bolanya bukan bola IPL dari bola yang terakhir kita setting di general setting sebelum kick off di exhibitionnya gitu bra ya oke kemudian untuk trofi juga udah termasuk cuman disini gua pakai tampilan gambar aja karena trofi itu lama buat ngeceknya harus dimainin dulu sampai kompetisinya beres ini ada piala dari contoh dari DFL Super Cup di Liga Jerman ya udah termasuk trofi ya kan disini ada ketika pengangkatan piala gitu juga nih contoh lain dari FA Community Shield ketika pengangkatan dalam piala udah ada pialanya sesuai dengan realnya dan pialanya kayak gini ya kan piala sebelum bertanding juga udah ditampilin di bagian sebelum pemain masuk atau dekat gate kayak gitu cuy jadi piala juga udah termasuk di dalam multi-switcher Sider XV3 ini untuk piala-piala lain juga ada tinggal lu cek sendiri aja karena gua nggak bisa ngecek kayak contoh Liga Inggris atau Liga Liga itu kan kita harus beresin dulu semua Liga sampai beres baru bisa kelihatan pialanya jadi lumayan lama lah kalau ngecek semuanya tapi yang pasti udah lengkap itu ya tadi bro untuk beberapa review dari Sider X multi-switcher 2003-2034 ini dan juga kalau lu bertanya untuk kompetisinya ini cuman di top-top Eropa doang atau ada semua kompetisi Bang kalau dari JD Pro nya sih nggak ngejelasin ada ada apa aja kompetisinya masuk ya cuman kalau dari file-file yang gua lihat itu lumayan banyak hampir semua Liga ada baik itu Liga di Eropa di Asia di Asia dampak ya ya gua lupa di Amerika Latin ada kayak Chile atau Brazil dan semacamnya tuh jadinya pasti kalau mau emang bener-bener lihat mending lu cek-cek sendiri aja untuk semua kompetisinya harusnya sudah lengkap kayak gitu kalau masih bingung tinggal tanya-tanya di kolom komentar nanti gua coba bantu see you next time brother bye bye selamat menikmati selamat menikmati